Intro Oke, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai jam tangan mechanical ini, mengenai parsenya dan lainnya Gimana sih sebelumnya awalnya sejarah jam tangan mechanical ini, Mr. R? Oke, jadi dulu pada awalnya manusia mengukur waktu menggunakan sundial, terus seiring dengan berkembangan teknologi dibuatlah jam mekanical ini Sehingga bisa mengukur waktu lebih akurat, pada awalnya jam mekanical ini cuma bisa dimiliki oleh orang-orang kaya Dibuat dari bagian-bagian yang bergerak tanpa menggunakan energi listrik, karena memang waktu itu teknologi kuat belum ada Sekarang semua orang udah bisa punya jam tangan, karena jam tangan sendiri udah jadi bagian dari fashion ya Oh oke, memang sekarang dari bentuknya pun jam tangan itu memang disesuaikan dengan style jaman sekarang nih sih kalau saya lihat Jadi untuk jam tangan mekanical, gimana sih cara berfungsinya jam tangan mekanical itu, Mr. R? Oke, jadi yang namanya jam mekanical, ini pasti butuh sumber energi ya Kalau jam kuat kan sumber energinya baterai Sedangkan jam mekanical ini perlu yang namanya kita winding Winding ini apa sih, kita putar si crownnya Dia akan memberikan energi kepada yang namanya barel Saat kita putar crown, barel juga akan ikut berputar Nah, barel ini akan menyimpan semua energi yang dibutuhkan oleh jam mekanical itu Nanti dari barel akan disalurkan ke semua gear train yang ada di jam tangan itu sendiri Oke, jadi memang cukup rumit ya pergerakan bagaimana jam tangan mekanical itu berfungsi berbeda dengan jam tangan kuat tentunya Oke, untuk melihat perbedaan fisik dari movement Jepang dan Swiss Mr. R Oke Jadi, untuk bagian yang pertama ini disebut rotor Ini merupakan key komponen dari jam otomatik Bagian selanjutnya adalah automatic bridge Dia yang menyalurkan perputaran rotor ke barel Sehingga barel mendapatkan energi secara otomatis untuk menggerakkan keseluruhan jam tangan Automatic bridge ini berisi reversing wheel pada movement yang Swiss Atau menggunakan magic lever pada movement Seiko Bagian berikutnya adalah balance wheel Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya Balance wheel menentukan akurasi sebuah jam tangan Karena dia menerima semua daya dari barel tadi Untuk didistribusikan sebagai pengukur waktu yang akurat Setelah kita breakdown movement Swiss dan Jepang Jadi, gimana sih bedanya movement Swiss sama movement Jepang ini Letak perbedaannya itu dimana Dan agar bisa melihat kekurangan dan kelebihannya masing-masing Menurut Mr. R gimana? Oke, untuk jam yang kita bawa sekarang ini memang gak ada perbedaan yang signifikan ya Kebetulan movement Selita dan Seiko ini sama-sama factory made Jadi, dari segi akurasi pun hampir sama antara minus 20 sampai plus 30 detik per hari Dari segi estetika juga kita lihat gak ada yang istimewa dari finishingnya dari bahan yang dipakai gitu Mungkin, kalau kita lihat dari movement Seiko Semua bagian dari killer swap gear train dijadikan satu bridge Mungkin untuk menekan biaya produksi juga Agar jam tangan ini bisa memiliki harga yang lebih terjangkau Kalau kita lihat dari movement Selita, setiap bagian punya bridge tersendiri Agar saat maintenance atau saat terjadi kerusakan lebih mudah diperbaiki Dan daya tahannya juga lebih tinggi Dan itu yang menyebabkan biaya produksinya meningkat Sekian pembahasan pada video kali ini tentang breakdown lebih detail tentang movement Swiss dan movement Jepang Jika kalian punya pertanyaan mungkin bisa kalian tinggalkan di kolom komentar Dan bisa kita bahas di video berikutnya bersama watchmaker kita yaitu Mr. R Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami Untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang Dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih